Berita Persija terbaru, Rohit fokus prestasi Persija dibanding pencapaian pribadi. Rohit berharap skuad Persija dapat tampil menggigit di Liga 1 2021-2022. Gelandang Persija Jakarta, Rohit Chande, menegaskan bahwa dalam setiap kesempatan dirinya selalu mengutamakan prestasi tim. Ia mengesampingkan pencapaian pribadi. Bagi saya, gelar personal itu bonus, ujar Rohit, dikutip dari laman resmi Persija di Jakarta. Sikap tersebut membuat pesepak bola asal Nepal itu tidak terlalu berambisi untuk mengulang prestasinya pada tahun 2018. Ketika itu, Rohit dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 karena performanya yang menawan sepanjang musim. Menurut pemain tim nasional Nepal berusia 29 tahun tersebut, dirinya jauh lebih bahagia andai dapat membawa Persija juara Liga 1 musim 2021-2022. Saya akan selalu fokus memberikan hasil terbaik bagi tim. Itu yang penting. Saya selalu menjadi tim player, jelasnya. Rohit pun berharap skuad macan Kemayoran dapat tampil menggigit di Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 di bawah komando pelatih Anyar Angelo Alessio. Mentalitas juara penting bagi kami untuk mengarungi Liga, kata dia. Namun, Rohit dan pemain Persija lain mesti bersabar untuk dapat beraksi kembali di lapangan lantaran jadwal Liga 1 Indonesia 2021-2022 mundur dari seharusnya mulai tanggal 9 Juli menjadi akhir Juli 2021. Hal itu karena kasus COVID-19 di Pulau Jawa terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dilepas Lecia Gedangs, Egi Maulana segera merapat ke Persija. Gelandang muda Indonesia, Egi Maulana Fikri, sudah habis kontraknya di Lecia Gedangs pada Juni. Klub baru sang pemain pun bakal diumumkan pada bulan Juli. Kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Sudah tiga musim dirinya membela Lecia Gedangs. Meski sudah bergabung tiga musim, Egi Takunjung mendapat tempat utama. Pada musim 2020 per 2021, Egi hanya tampil tujuh kali dalam semusim. Karena Egi Takunjung dipercaya Piotr Stokowik, pelatih Lecia Gedangs, tak ada perpanjangan kontrak yang datang dari klub asal Polandia tersebut. Meski begitu, nama Egi kini dirumorkan bakal ke Persija Jakarta. Apalagi, macan kemayoran sangat membutuhkan gelandang usai kehilangan Mark Klok yang pergi ke Persib Bandung. Egi merupakan pemain yang dibutuhkan Persija. Meski jarang bermain di Lecia Gedangs, ia tampil bagus bersama timnas Indonesia di bawah arahan Sin Taeyong. Ia membela Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab pada awal Juni lalu.